Berapa poin-poin dari hasil apa yang Dio sampaikan? Yang saya tangkap, yang pertama, kalau kita punya avatar, dia akan kekal. Boleh kita sudah meninggal, maka avatar itu akan bisa bercakap-cakap dengan cucu kita. Atau cicit kita. Betul Pak ya? Cintul Pak. Jadi, ini kisum hal-hal avatar tak? Kalau kita mau ditahu sama cucu tak? Ini selius, ini tempat bagi baru. Bahwa salah satu warisan kita, selama ini kan cuma fotonya kita punya kakek, sepertinya kadang-kadang kita tidak tahu namanya siapa. Nah, saatnya secara dengan teknologi, kalau kita punya avatar, walaupun kita terbatas umur kita, tapi avatar itu tidak terbatas umurnya. Dia bisa berbicara. Bisa berbicara, betul Pak ya? Bisa. Jadi dia bisa berbicara, kalau kita sudah meninggal, terus cucu kita mau ketemu kakeknya, ini avatar, mata di Metaverse, dia bisa bercakap-cakap dengan kakeknya. Betul Pak ya? Betul sekali. Nah, itu yang pertama. Jadi, ini perlu para alih ulamah juga memberikan fatwanya soal ini. Yang kedua, ini pertanyaan Pak. Kalau saya ingin memberikan kota saya, seperti apa yang kita berdiri di tempat ini, ini adalah peta Kota Makassar yang sudah dilupisi. Kami akan tinggi divensikan ini. Dan setiap orang yang ingin jalan di Kota Makassar, sampai ke seluruh lorong, itu tidak perlu menunjukkan di situ, tapi dia masuk ke dunia Metaverse. Apa bisa seperti itu? Tepat sekali. Jadi, nanti kau Makassar first. Jadi, kita semua bisa berkunjung ke Kota Makassar 24 jam 7 hari, persis perbandingannya 1x1, dan kita bisa memiliki makan lahannya. dan kita bisa mengisinya dengan konten-konten yang positif. Sehingga kita bisa berinteraksi di dalam kota virtualnya secara 3D. Walaupun manusianya sudah diserahat, tapi apatannya bisa melayani, kalau ada eratnya. Bisa. Nah, ini teman-teman sekali ya. Jadi, kalau baru saya perlu mempertegas saja. Kalau kita sudah bikin apatah, misalnya Pak Sekte bikin apatah, Pak Sekte lanjut tidur, kemudian ada yang tanya kepada Pak Sekte, itu bisa. Karena dia tanya ke apatah ini. Soalnya begitu, Pak. Betul. Jadi, ini perlu kita tahu bahwa, jadi kalau Pak Erik lanjut tidur, ada teman-teman partai yang terkemuk, tentu bisa dikembang di Metaverse. Biar Pak Erik lanjut tidur. Jadi, kalau ada yang suka tidur siang, ini boleh menolong ini. Ini bisa tidur siang. Bikin cepat tidur puja apatah. Supaya tidak bisa tidur siang. Jadi, tidak dihalangi tidur paginya kita. Kira-kira begitu. Jadi, yang suka tidur paginya, menolong sekali cepat tidur puja apatah. Coba, Pak. Betul. Nah, yang ketiga, ini masih pertanyaan saya nih. Pendidikan tadi. Tadi pendidikan itu, anak-anak saja tidak pernah ada. Anak-anak tidak pernah lihat ayau. Tidak pernah tahu apa anak ayam itu bergelur. Apatah bisa menolong kita dengan reality. Dengan virtual reality kita. Bahkan anak saya juga, Pak. Waktu tes PK. Ada isian. Air di, maksudnya dimasak. Dia tulis, air dipencet. Dia tidak pernah lihat air dimasak. Dia hanya lihat dari kecil, air dipencet. Beda dengan kita. Kalau air dimasak. Ini saya kanya juga ada anak-anak tulis. Air dipencet. Nah, artinya ini sebuah perkembangan pikiran generasi. Pertanyaan berikutnya, Pak. Ini banyak-banyak ini. Kalau kita tidak dikit-metavers, maka orang lain akan memetaperskan rakasan suka tidak suka. Apakah itu dikuat? Betul, Pak. Berarti data kita akan diambil oleh orang lain. Kenapa kita berinisiasi bikin metaverse dan ikut metaverse Indonesia? Supaya tadi, Indonesia ini tidak dijadah lewat metaverse. Maka Makasar menjadi mudah-mudahan klota pertama. Klota pertama yang respon terhadap metaverse Indonesia. Di pelayanan publik, bisa tujuh hari 24 jam. Semua pelayanan protes boleh sudah tutup. Karena kita tutup jam 5. Tetapi pelayanan tetap bisa 24 jam. Karena lewat metaverse. Dan itu sah, Pak. Sah. Sah untuk menutup. Nah, kenapa kita harus menutup? Karena kita ingin Makasar 24 jam. Kita ingin pelayanan tidak pernah berhenti. Kita ingin ekonomi berputar lebih cepat. Dan kita ingin semua masyarakat terlipat di dalamnya. Kenapa kami ganti dengan ini? Kocok itu, Pak. Siapa? Kecuali, belum bisa kami secara metaverse. Kalau sekarang, kalau saks ini, itu bisa. Ada lewat telepon, apa namanya perlu wali. Tidak bisa takut tanya itu. Ada siri guru sih. Saya kira, terima kasih, Pak Daniel. Terima kasih, Pak Daniel. Barangkali bagus, kalau tadi itu yang, hari apa namanya, dinosaurus ya tadi, biar sama, biar dicoba, ya. Biar dicoba sama dekat-dekat situ, supaya hil. Bahwa inilah metologi. Kita suka tidak suka, kalau kita tidak isi ruang metaverse ini, maka kita akan dijajah secara informasi metaverse.